ini sobat kalau mau melihara ayam hutan itu speknya seperti ini sobat ciri-cirinya perhatikan nih pial kalau baru dapat biasanya pial ini layu sobat ya jadi kalau yang layu itu untuk penjinakannya harus membutuhkan ekstra sabar sobat kemudian kalau pialnya ini biru atau layu itu tumbang ya sobat mengecil tumbang kemudian agak-agak biru-biruan itu tingkat stresnya tinggi kemudian perhatikan matanya nih sobat ya kalau ini kan matanya ada kuning-kuning ya sobat ya agak kuning-kuning matanya nih tuh 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 takut sama nini pelet nah ini matanya sobat ya kalau matanya itu kalau stres itu merah sobat ini stresnya tidak begitu sobat ya ini peliharaan ada naji yang sudah lama ada naji pegang jadi stresnya tidak begitu tinggi jadi kalau yang baru dapat di hutan itu biasanya ada juga sobat yang memang dia ada apa tipe bandel tuh nggak mudah stres matanya juga nggak merah merah kali sebat ya nih bialnya nggak tumbang itu rekomendasi untuk dipelihara sobat tapi kalau matanya merah kemudian bialnya ini ditumbang ya mesti harus banyak bersabar ya sabat karena untuk dipelihara itu sangat sulit untuk ayam hutan Sumatera untuk ayam merah ayam hutan merah Sumatera yang seperti itu ciri-cirinya tuh sulit dipelihara jadi tidak semuanya juga seperti yang ada Naji bilang tadi jadi ada juga yang tipe-tipe bandel itu biasanya yang masih usia muda tajinya itu masih kecil untuk yang ini sobatku ini tajinya sudah panjang sobat nih nah ini tajinya panjang udah hatuh nah ini tajinya dan aja potong sedikit biar nggak terlalu tajam nah itu sobatku semoga bermanfaat next